Baik Assalamualaikum kandilogbar pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita bocoran sinetron love story di series yang akan tayang nanti sore di SCTV1 untuk semua dan yang mana pada adegan kali ini pastinya kita dibuat penasaran ya oleh ulahnya si Arman yang saat ini telah membawa pergi si Anita dari rumah sakit karena dengan semua itu agar perawatan si Anita akan menemukan alternatif yang lebih baik lagi karena si Anita yang kekeh dan kekeh ya sangat tak ingin untuk menjalankan operasi kakinya yang bahwasannya dalam kehidupan si Anita yang tak ingin bila kakinya hilang sebelah ya karena si Anita yang sangat merasa bila hal itu terjadi akan penuh dengan hinaan dari semua orang tentunya dan disitu pun si Anita yang sangat berusaha ya ingin mengikuti cara si Arman yang saat ini akan berusaha untuk mencari pengobatan alternatif yang sangat luar biasa padahal si Arman pun saat ini yang sangat bingung ya untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan kakinya si Anita agar dalam penyembuhannya tak usah diaputansi dan singkat cerita dimana Maudie yang saat ini akan menjenguk si Anita ya yang bahwasannya Maudie pun yang sangat khawatir banget terhadap keadaan si Anita yang selalu drop ya di rumah sakit namun saat ini Maudie yang sangat dikejutkan ya bila saat ini si Anita telah tiada karena Maudie yang belum mengetahui bila si Anita saat ini telah pergi bersama si Arman dan berkemungkinan dengan hal itu akan ditentang oleh Maudie ya karena semua itu hal yang tidak baik tentunya buat penyembuhan si Anita tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung terus netron love story di series agar selalu bertengger di rating nomor satu ya dan agar tidak rasa penasaran atau kesalahpahaman tonton terus tuh sinetron love story di series yang akan tayang nanti sore di SCTP dan adegan selanjutnya kita yang akan disuguhkan lagi nih oleh prihal si hatar yang saat ini masih merasa bucin ya terhadap kehidupan si Madinah yang mana saat ini si Madinah yang telah pergi ke Bandung bersama si Dena yang bawasannya si atar pun saat ini sangatlah merasa kehilangan si Madinah dan disitu pun si atar yang sangat tak kuat ya menahan rasa kerinduannya terhadap si Madinah bahkan saat ini pun si atar yang sangat mengharapkan kehadiran si Madinah untuk selalu bersama dan penuh canda tawa tentunya dan disitu pun si Madinah yang sangat tersanjung ya oleh ucapan si atar yang saat ini sangat merasa tak kuat untuk menahan rasa rindunya terhadap si Madinah bahkan dengan semua itu pun umpah isal yang saat ini sangatlah memberi restu ya terhadap hubungan antara si atar dan si Madinah dan mudah-mudahan saja antara hubungan si atar dan si Madinah akan berjodoh ya guys tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya si Abang Mimin dan adegan selanjutnya kita yang akan disuguhkan dengan adegan yang sangat menegangkan tuh karena yang mana saat ini Kendra Wilantara yang lagi sangat menahan rasa sakitnya ya yang luar biasa bahkan disitu pun Maudie yang sangat mencemaskan keadaan Kendra Wilantara yang bawasannya dengan semua sakitnya Kendra Wilantara saat ini belum bisa diketahui apa penyebabnya padahal yang kita ketahui bila saat ini Kendra Wilantara telah diguna-guna oleh seseorang yang suruhannya si Sedi karena yang mana si Sedi saat ini masih saja merasa kecewa dan sakit hati terhadap PT Wilantara perkasa dan dengan semua itu pun Kendra Wilantara yang belum mengetahui ya oleh prihal jahatnya si Sedi saat ini yang akan menghancurkan keluarga Papa Wilantara dan rekan-rekan klien di PT Wilantara perkasa dan mudah-mudahan saja dalam sakitnya Kendra Wilantara akan menemukan jalan yang terbaik ya yang bisa menyembuhkan atau menyingkirkan ilmu hitam yang telah memasuki tubuhnya Kendra Wilantara tapi sebelum melanjut jangan lupa ya untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan Bang Mimin pun yang tak luput selalu mendoakan para pen penggemar sinetron love story di series dimanapun kalian berada semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robal alamin dan adegan selanjutnya kita yang akan disuguhkan lagi nih oleh prihal kemurkaan si Tante Dingdong yang saat ini kekeh dan kekeh ya akan mencegah hubungan si Rama bersama si Panesa karena hal itu si Dingdong yang tak ingin bila si Rama akan kembali rujuk ya bersama si Panesa bahkan dengan semua itu pun si Dingdong yang telah mengetahui dalam kebersamaan si Rama dan si Panesa karena saat ini si Dingdong yang selalu diberi konfirmasi oleh si Andi ya dan di sisi lain semua itu pun yang sangat diharapkan oleh si Raisa bahkan si Raisa saat ini yang telah membujuk si Rama agar si Rama cepat menceraikan si Panesa dan si dan berkemungkinan dengan semua itu si Rama akan mengikuti keinginan si Dinda dan si Raisa ya untuk menceraikan si Panesa dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story di series yang selalu tayang di SCTV satu untuk semua ya guys dan waktunya Bang Mimin pamit gulur diri nih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya